sholatullahimah lahat kawakim jadi aku dapat tantangan dari dosen aku namanya Pak Aldi yang kece banget kalian bisa nanti lihat di instagram aku yang linknya aku taruh di deskripsi beliau tuh komen untuk penugasan jadi penugasannya tuh unik gitu teman-teman sebelum aku berlanjut tugas aku ya jadi beliau tuh meminta untuk mengupload di instagram foto yang ber-catchon kekurangan, kelebihan, cita-cita dan tentunya harapan menjadi mahasiswi sunan kali jaga itu seperti apa yang sedang ngetrend tuh seperti sunan kali jaga muda itu harapnya seperti apa oke tantangannya gini yang pertama karena aku di-catchon IG itu aku curhat kalau aku pernah dibeliin domain dan belum aku buat karya jadi diberikan tugas untuk menulis lagu tentang anak usia dini yang hampir punah yang di-block yang berdomen coba bayangkan gitu kan tapi gak apa-apa ini mungkin salah satu pemantik buat aku terus berkarya memulai karya malahan gitu kan untuk berani mempabis karya-karya aku gitu ternyata juga manfaat kok sebuah penugasan waktu aku lihat langsung saja ya oh iya aku akan menyanyikan lagu yang hampir punah dulu tuh aku diajarin sama ibu aku sebelum tidur lagu ini tuh di hanya tengah, lirik tengah gitu yang aku gak tau makanya apa tapi aku tau bahwa itu baik kok gitu kan oke aku akan coba nyanyikan gitu ya aku dengerin di youtube juga sih soalnya takut kalau sumbang sebelum dibenarkan tarik nafas dulu direnungin dulu sebenarnya banyak video ini di youtube gitu kalau masih ada suatu game juga menyanyikan gitu ya oke oke teman-teman aku mau cobain nyanyikan lagunya ya silahkan disimak selamat menikmati 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 Bapak nuli limo, langga heseng toto, ojo bodo semrono, monda ora biso, limo nuli endem, lunggu heseng anteng, ojo bodo gemramah semu, monda ora miram, bucah cili cili, cejer lari lari, senangan dirasi, tumindai beceh, Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Aku bisa nulis, Arab Jawa wasis, ngaji iyo uwis, onangin turun titis, Gua setia Allah dawu, sholat lima waktu, subuh duhur asa mahrib insya' iku kutu Oke teman-teman, itu cuplikan lagunya ya, sekarang aku mau coba nerf jemahin bebas ala aku sendiri dari bahasa Jawa tadi ke bahasa Indonesia Oke, yang pertama tadi kan emang Arab ya itu, yang artinya itu untuk memuji Nabi Muhammad gitu ya, singkatnya Yang kedua, siji lorotelu astanedisedeku Kalau teman-teman pada waktu TPA gitu ya, itu kan biasanya duduk yang rapi, mau berdoa gitu ya Ini juga, tapi liriknya diubah jadi bahasa Jawa Bahasa Jawa Miringnya pak guru menawar di janggu Mendengarkan pak guru apabila di perintah gitu ya Untuk apa, untuk rajin belajar gitu Ini juga bisa dinyanyikan sebelum Sebelum memulai pembelajaran gitu Biasanya di taman pendidikan Al-Quran di kampung-kampung gitu Untuk selanjutnya Papat nulia lima Empat nulia lima Ini pantun sih sebenarnya gitu Lenggahe singtoto Duduknya yang rapi Supaya bisa fokus untuk belajar gitu Ojo podo sembrono munda ora biso Jangan Jangan bercanda nanti Malah mengatakan ketidakpahaman dalam belajar gitu Yang selanjutnya Limon nulia enam Tadi kan papat nulia lima Sekarang limon nulia enam Lenggahe sing anteng Duduknya yang tenang gitu ya Mendengarkan sesama Apa yang dijelaskan oleh guru Kalau di TPA waktu kecil Ya menunggu antrian gitu Untuk restoran gitu Ojo podo gemrenseng Mudah orang mengerang Jangan pada rame sendiri Nanti Malah gak kedengeran Dan menyebabkan tidak paham gitu Terus Pucah cilik-cilik Cejar lari-lari Oke Jadi anak-anak itu Pada duduknya baris Rapi gitu ya Sandangannya Bajunya itu bersih Ya jelas ya Untuk mencari ilmu gitu Untuk belajar itu Bajunya harus bersih Rapi gitu Terus Tumindai beci Jadi kan Mencerminkan gitu Dalam belajar itu Kalau sudah bajunya rapi Ya perilakunya juga Baik gitu Teman-teman Belajar zaman sekarang Emang jarang dinyanyikan lagu ini Gitu kan Soalnya biasanya Ada lagu lain gitu Sebenarnya gak masalah gitu Oke Terus Islam Agamaku Allah Pangeranku Muhammad Nabiku Al-Quran Kitabku Itu Sama ya Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia Terus Aku bisa nulis Arab, Jawa, Wasis Kaji, Iyo, Wis Nanging, Durung, Titis Aku bisa nulis Nulis apa Aku bisa nulis Nulis apa Nulis Arab dan Jawa Gitu kan Jangan dahulu itu Teman-teman kalau kenal dengan Jawa Pekom